Gawat, peraturan terbaru. Pemilik BBKB dan STNK kategori berikut ini terancam tidak bisa lagi perpanjang STNK. Tentu saja nantinya kendaraannya menjadi bodong. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyhra Media Group Channel yang akan selalu update mas nang bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting khusus untuk pemilik BBKB dan STNK kategori berikut ini. Terancam tidak bisa memperpanjang STNK lagi. Dan otomatis kendaraannya nantinya akan jadi bodong. Jadi dilansir dari Motor Plus beberapa waktu lalu muncul wacana aturan baru untuk pemilik kendaraan. Polisi melalui Dirlantas Polda Metro Jaya akan menggandeng Dinas Perhubungan atau Dishub untuk membuat aturan terbaru tersebut. Jadi sahabat surat semuanya, jika aturan tersebut jadi diterapkan, para pemilik kendaraan tersebut terancam. Tidak bisa lagi memperpanjang STNK kendaraannya. Alias otomatis kendaraannya menjadi bodong. Namun sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan dan loncengnya. Untuk selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update masnang bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah. Amin, amin, ya robbal, alamin. Dan sahabat surat semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi sahabat surat semuanya memang benar beberapa waktu yang lalu muncul wacana aturan baru untuk pemilik kendaraan. Polisi melalui dirilantas polda Metro Jaya akan menggandeng dinas perhubungan untuk membuat aturan baru tersebut. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini banyak sekali berita. Maraknya pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di jalan umum. Yang tentunya mengganggu ketertiban. Dan hal ini akan menjadi fokus dari kepada kepolisian. Karena sudah sering sekali pemilik mobil yang tidak punya garasi dan parkir sembarangan sering menimbulkan masalah. Dan karena sering mengganggu kenyamanan serta ketertiban dianggap meresahkan masyarakat. Maka pemilik mobil tersebut akan mendapatkan ultimatum keras. Jadi pemilik mobil yang sering parkir sembarangan karena tidak mempunyai garasi terancam tidak bisa memperpanjang STNK lagi. Dan saat ini di lantas polda Metro Jaya tengah mengkaji wacana kepemilikan garasi sebagai syarat memperpanjang STNK mobil. Aturan ini nantinya akan diterapkan pada saat pemilik mobil membayarkan pajak kendaraannya di Samsat. Jadi saat ini masih dalam pembahasan. Kita akan sesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Salah satunya peraturan gubernur. Kami akan pelajari bersama di suhub dan saat ini masih dalam bentuk usulan. Tegas di lantas polda Metro Jaya, Kombes Polisi Latif Usman. Dikutip dari situs resmi NTMC Polri. Jadi kalau peraturan ini jadi diterapkan bagi sahabat yang mempunyai mobil diwajibkan memiliki garasi sendiri. Jadi bagi masyarakat yang memiliki mobil, tidak memiliki garasi sendiri, serta parkirnya sembarangan, maka terancam tidak akan bisa memperpanjang STNK-nya. Baik teman-teman, soalnya semuanya itulah tadi informasi penting kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!